Intro Yo what's up guys Welcome back again to my channel EGGY4Z Oke so kali ini kita udah lama banget Gak buat konten Dan kali ini gue berkesempatan lagi untuk buat konten lagi ya Kali ini kita akan mainin game PS1 Yaitu game Kamen Rider Kuga Ya jadi mungkin tahun ini Gue bakal banyakin sesi game Kamen Rider Kayak di channel gue ya oke Ya gak masalah yang penting Kalian harus tetap enjoy ya Semoga kalian tetap terhibur dengan konten-konten Yang gue berikan ya oke Yaudah ini karena kita baru mulai Jadi kita langsung mulai aja di story mode dulu ya Kita mulai story mode Story mode nya tuh di Nah yang ini Oke yuk kita langsung mulai aja Jadi Kamen Rider Kuga adalah generasi Heisei pertama Dan dia itu merupakan Kamen Rider yang berasal dari Jaman Kurba Atau yang Ancient ya Lebih tepatnya ya Oke Ini kalo gak salah yang pertama kita ngelawan si Grongi ya Jadi musuh di Kamen Rider Kuga ini Monster dan Itu disebut Grongi Kita lawan Grongi yang keluar ini Gue lupa namanya siapa Mungkin bagi kalian yang tau Coba kalian kasih tau ya Nama-nama Grongi nya siapa-siapa aja Gue lupa lupa inget soal Oke Aduh Oke Nice Ya kita masuk berikutnya Ini kita bakal berubah Jadi Kuga Mike Default nya Dimana form kedua nya itu Yang warna merah Yang bakal jadi form utama Sebenernya form utama Kuga adalah yang putih tadi Yaitu Growing Form ya Cuma yang bedakan itu Bodi nya sama Kayak Mike Default Bedanya warna putih Tambah lagi tanduknya kecil Kalo yang Growing Form So ini kita udah berubah jadi Mike Default ya Warna apa Bentuk asli dari Kuga Main formnya lah Oh man Nice Ida kick Bam Oke nice Kita masuk yang berikutnya Sesi berikutnya Kalo gak salah Dia bakal berubah jadi Dragon Form Dragon Form ini Warnanya biru Dan dia memiliki Apa Kekuatan untuk Hike jump Lompat tinggi Tapi serangannya Lembah Jadi kalo di Apanya ya Kalo di filmnya Si Godai Godai Yusuke Nama dari Demon Host nya Dia tuh Pertama kali Berubah jadi Dragon Form ini Bingung Harus ngapain gitu Oh man Oke asli Ini disini Gue survive Jangan sampai mati Oke kita mulai Mati dong Oke Gapapa Baru pengalaman gue Pertama kali ya Gue disini Harus bertahan Survive guys Harus bertahan Jadi Dragon Form Karena kalo di filmnya Sendiri Yang pas pertama kali Jadi Dragon Form ini Dia bingung Harus nghadapi Lawannya kayak gimana Oke Survive nya berhasil Oke now Sekarang kita akan Gunakan Sama Tetap Dragon Form Tapi kali ini Dragon Form nya Udah punya senjata Itu Dragon Road Jadi Dragon Form juga Kalo seandainya Dia ngambil Batang kayu Atau sesuatu yang panjang Kayak tongkat Atau Pokoknya Sesuatu Atau satu Batangan lah Batangan yang panjang Atau apa gitu Nanti dia bakal Berubah jadi Dragon Road Kalo dia pake yang namanya Dragon Form Mau batang kayu Mau batang besi Sesuatu yang panjang Pokoknya nanti dia Belum baca Dragon Form Nah seperti ini Oke Jadi dia mulai bisa Menghadapi lawannya Hanya setelah Dapat kekuatan dari Apa Dragon Form Nice Nice Oke Oke Mantap Berikutnya Itu tadi Gronggy kurang tau gue ya Grong Gue nama Gue cuma tau nama Nama monsternya itu Gronggy Tapi nama-namanya gue gak Ini Jenis monsternya Namanya Gronggy Tapi gue gak tau Nama-nama Gronggy Ini listnya siapa-siapa aja Mungkin bagi kalian tau Coba kalian kasih di kolom komentar ya guys ya Bantu gue ya Karena gue bukan Bukan Kamen Rider ini Bukan Memang pecinta Kamen Rider gue sih Cuma kalo nama-nama monster Gue gak begitu ingat semua sih Oke kali ini Bakal berubah jadi Pegasus Foam Dimana Pegasus Foam ini adalah Foamnya warna hijau Dan dia menggunakan Crossbow Crossbow itu adalah Seperti Pistol Tapi dia Apa Busur panah Tapi dalam bentuk pistol Pistol Dan kemampuan dari Pegasus Foam ini Adalah Instinct Dia bisa menganalisis Sesuatu dari jarak yang Cukup jauh gitu Oh man Oke sekali lagi Sekali lagi Oke nice Ya jadi ini Pegasus Foam Salah satu Foam kesukaan gue juga Dari Kamen Rider Kuga ya Yang warnanya hijau Dia pake crossbow Oke next berikutnya Ini kalo gak salah Kita bentar lagi Akan berubah jadi Titan Foam Titan Foam Pokoknya yang Semifinal Foam Semifinal Foam Dari Kuga Oke Oke Nice Sekarang kita akan masuk Ke babak berikutnya Dan kita akan berubah jadi Titan Foam Nah ini adalah Titan Sword Titan Sword Apa Titan Dia warnanya Warna ungu Dan dia memiliki kekuatan Setengah Invisible Damage Dia kalo dipukul Damagenya gak begitu kuat Tapi gak anti damage Juga Tapi yang jelasnya Dia lumayan kuat Dan dia bersenjatakan pedang Oke Oke Nice Yuk Bam 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 Oke Bisa move aja Nice Tusukan kematian Itu namanya Mantap Kita masukin lagi Sesi ke berikutnya Ini kok gak salah Ada 7 apa 8 sesi Lupa gue Oh man Oke Ini harus survive lagi Sesi ke tinggi Ini gronggi badak Termasuk gronggi terkuat juga Cuma yang sangat disayangkan Di kameran Render Kuga ini Daguva gak masuk Daguva itu adalah Bisa dibilang Gronggi yang muncul di episode terakhir Di mana Kuga menghadapinya Dengan menggunakan ultimatum Tidak Dagu Tidak 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 Wow Lumayan juga nih Kikku 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 Sudah Bagus Kikku Tidak Kikku Kίku Merongi Dagu H avail Sosok banget mau ngapain gitu aja Alright Nah sekarang kita akan memasuki final battle nih Ini kita akan menghadapi gronggi yang belalang Yang dia bawa side gede Dan sedikit gue jelaskan juga Kamerader juga itu monster atau gronggi ini semua Mereka menggunakan bahasa yang Gak jelas bahasanya bahasa apa Bukan bahasa Jepang tapi kayak bahasa kuno gitu Seperti bahasa kuno zaman kurba gitu Oke Dan disini kita akan berubah jadi Rising Titan Form ya Yaitu upgrade dari Titan Form Jadi gak hanya Rising Titan Form aja Untuk Mighty Form, Dragon Form dan juga Pegasus Form Itu juga memiliki yang namanya Rising Mode semua ya Jadi nanti ada Rising Mighty Form, Rising Dragon Form Dan ada Rising Pegasus Form Oke kita berhasil Ya udah selesai Gue dapat 15 poin Oke Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya Untuk game Kamen Rider Kuga di PS1 Oke Oke guys So Jadi untuk sementara Itu dulu konten gue untuk hari ini Nah Besok kita akan mainin lagi game Kamen Rider Kuga ini Tapi Kali ini gue nanti akan main di Battle Mode Dengan menggunakan Home Form Kuga yang lain ya oke Jadi nanti gue akan coba style di Heart kalau bisa sih Ya oke Yaudah Jadi mungkin itu aja guys untuk konten kalian Thank you for watching Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian kasih like video ini Dan kalian subscribe channel gue Serta kalian nyalakan juga loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar video-video yang gak pala seru Dibandingkan dengan video-video Sebelumnya dari gue oke Dan akhir kata Sampai disini aja Apapun yang terjadi Teruslah berkarya untuk mencapai impianmu Oke sampai disini aja guys Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye bye